Sampai demikian, meletakkan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala, bahkan Allah menguji kepadanya saat mengambil makanan, disuguhkan makanan, terlepas makanan itu, terlempar sendoknya, entah tersentuh apa, ini makanan, langsung ingat ayat lain, syukuri nembak yang sedikit, yang kecil, kami akan tambah nembakmu. Jadi ingat ayat syukur ini, dan ada hubungan dengan ayat ini. Tahu demikian, karena ada faq dengan Allah Ta'ala, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tidak lengah wali-walinya. Wilayah Allah pelihara dia. Begitu saat terlempar sendok bersama nasi ini, ta'fakunya begitu kuat, bahwa ini rezeki Allah. Aku tidak perlu menanam padi atau gandum. Aku tidak perlu lagi bertanak dengan tenang. Aku tidak perlu lagi untuk mencari minyak. Aku tidak perlu lagi memasak. Aku sudah diidangkan. Ini tafakunya. Ini Allah berahasia dengan yang dijadikan makhluknya. Maka dilepas yang namanya makanan yang nembak ini. Langsung ingat yang terduang itu. Karena Allah sudah turunkan rezeki itu kepadaku. Sedangkan yang banyak ini, yang satu piring ini bisa merupakan pada yang satu sendok ini. Karena ini sudah bercampur dengan tanah. Maka yang harusnya dimakan satu piring ini diberikan kepada orang lain. Cukup aku bersyukur karena Allah telah memberikan rezeki ini. Dan Allah memerintahkan kepada hamba manusia untuk mensyukuri yang sedikit ini. Kalau aku tidak mensyukuri yang sedikit ini. Maka Allah Maka langsung diambil yang jatuh ini. Satu putih, dua putih, tiga putih dimakan. Untuk kepentingan, kepentingan perut atau kepentingan syukur. Ini bukan masalah perut, tapi masalah syukur. Bukan bicara hal nafsunya. Bukan bicara akalnya. Bukan bicara hatinya. Tapi pada saat ini Allah tanya. Afalah ya syukur. Mana syukur kamu. Yang nikmat ini diberikan orang lain untuk sementara. Tapi menghargai, mengagumkan syukur ini dengan mengambil. Dan terlepas dari tangannya. Sebab kata beliau. Kalau sudah rezeki itu turun kepadanya. Itu adalah karunia nafakat pemberian Allah. Kalau dia bersyukur. Apabila diberikan rezeki yang turun itu kepadamu. Kamu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka jadi musibah yang namanya rezeki itu. Maka diberikan oleh Allah Ta'ala pengetahuan pengertian ini. Bukan pengertian atas kemauan dirinya. Tetapi kemauan itu berdasarkan agar manusia bersyukur. Barakah fi dari rezeki yang sedikit ini membuat kenyang daripada beliau. Dan yang kedua membuat orang lain senang. Membuat orang lain pun bersyukur. Karena dapat berjeki dari tangannya yang dari Tuhannya. Ini keistimewaannya. Daripada keutamaan. Yang pertama menghidupkan dirinya. Yang kedua dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga bersabarnya. Saya Abu Bakar bin Salim ini. Sehingga mendapatkan pendudukan dari Allah Ta'ala. Yang sangat agung dan mulia. Maka dengan demikian. Inilah yang manusia apabila diberikan kesenangan sombong. Diberikan susah. Dia berputus asa. Katakanlah Muhammad. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui Siapa yang lebih benar jalannya. Jadi Allah Ta'ala memberikan takaran, tabiat, pembawaan, porsi yang dimiliki masing-masing, dimiliki kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Kalau manusia itu selalu melihat kekurangannya, berarti dia akan mengetahui kebaikannya. Kalau manusia yang mengetahui kebaikannya, dia tidak akan tahu kekurangannya. Dan tidak tahu kelemahannya. Maka menurut Sainah Ibrahim Adham, kenapa manusia itu terhalang dirinya dengan Tuhannya? Kenapa manusia itu terdinding dirinya dengan Tuhannya dan Rasulnya? Manusia terhalang yang pertama, melupakan kepada Allah Ta'ala, yaitu sibuk dengan apa yang dimilikinya. Merasa bangga pada apa yang didapatkan, baru bisa baca amalan sedikit. baru bisa bangun malam, baru bisa baca fatihah, baru bisa baca doa, modelnya itu sudah merasa aman. dan merasa kucuk mengherani diri bangga pada dirinya. Ini terhalang. Jadi orang yang merasa bangga pada dirinya dengan amal ibadahnya, dengan sujudnya, dengan pikirnya, dengan Qur'annya, dengan selawatnya, ini sudah terhalang dengan Allah dan aman. Habis. yang kedua, merasa aman dalam memiliki harta yang dimiliki. Gajinya menjamin, pengajiannya jamin, ada orang yang undang jamin, punya murid, punya murid jamin, ayem, tenang, tidak usah ribut, jelas ada masukannya, bisa dihitung, bisa diharapkan, bisa di SMS, bisa dimintai, bisa ini, bisa itu, bisa ini, terhalang oleh Allah SWT. Merasa aman. Siapapun mereka, menggantungkan pada orang lain, sebelum gantungannya patah, kami kepatah juga. Kalau gantungannya patah, kami kepatah. belajar mandiri, belajar untuk mengatur diri, sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana nak ribat kita kepada Allah. Jangan terhalang oleh manusia. Mau ngaji atau tidak ngaji, mau ikut atau tidak ikut, jangan terhalang oleh manusia. Itu yang disebut orang nak ribat kepada Allah. Dia tidak merasa aman. Ini aman. Fasilitas adalah makan, ada berangkat, ada semua, ada enak. Santri zaman sekarang. Yang tidak pernah saya temui, waktu saya menuntut ini. Yang kedua, merasa gelisah, merasa resah. apa yang sudah di tangannya, yang sudah dimilikinya, direbut orang lain. Murid rebutan, jamaah rebutan, semua rebutan, takut. kehilangan daripada wilayahnya. Nggak utup ilah, medali. Nah ini, itu sudah, tapi, wakak yang buruk, sampai mati, tidak akan hilang. ilah taubah, ini jalannya akhirat, tapi yang diinginkan dunia. Ini jalannya agama, tapi yang diinginkan dunia. saya percaya kepada Allah, dan akhirat, begitu diuji Allah Ta'ala, kesempatan, lupa siapa dirinya. Jadi kalau sudah diambil sama Allah, diuji miskin, diuji kurang, diuji dipecah, diuji ini, diuji ini, diuji ini, diuji ini. Benar beriman pada Allah. Siapa yang menjamin rezeki? Siapa yang mengelihkan? Siapa yang merendahkan? Siapa yang menghinakan? Siapa yang menjauhkan? Siapa yang mendekatkan? Ini bertanyalah kamu pada dirimu. Bukan manusia yang menjamin. Bukan manusia yang menguasai. Bukan manusia pimpinan kita. Bukan sebuah semua. Tidak. Itu prinsip saya. Bukan mencari Alta. Bukan mencari kedudukan. Bukan mencari pujian. Bukan mencari ini. Hanya menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Ini yang kita berhala. Itu berhenti. Kalau datang teman kamu dapat 200 ribu, 500 ribu ya abis. Cuma itu. Cuma itu kah? Cuma kamu? Belum ada orang yang ngawarin mobil sama kita. Belum nawarin rumah. Belum nawarin haji. Belum nawarin ini. Belum nawarin ini. Belum nawarin tanah. Habis deh. Kalau punya murid seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tapi kembali saya menyadari. Karena saya bukan berjalan dengan masyarakatnya. Aku belum punya murid. Yang mana muridku Belum sempat belajar. Sudah mati. Ada yang jadi. Tetapi dia mendatangi. Itu pintu-pintu orang kaya-kaya itu. Ada yang ikut terus mengerti. Tidak ingin jadi ulama. Tidak ingin jadi ustad. Tidak ingin jadi ini. Dia tetap ikut aku. Sampai akhir kiamat. Itulah muridku. Lebih baik daripada ngajar. Pilihlah. Ini saya bergerjelani. Kalau saya tidak memandang itu. Nasihat saya bergerjelani. Saya mungkin sudah tidak mengajar. Berminyak-minyak. Kalau mengundang orang yang kaya. Berminyak-minyak. Kalau dia mengundang orang yang punya duit. Jam lima sudah datang. Coba diundang sama orang yang tidak punya. Ya tidak ada uangnya. Saya ingin tahu. Semua murid. Kalau diundang ini benar tidak? Mau datang, mau hadir. Bahkan tidak ada makanan yang tidak ada minumannya. Tidak ada uangkosnya. Itu kalau umat Allah Rasul. Serujurnya umat pelintah bagi umat. Itu orang hebat. Ya mudah-mudahan itu semua. Ini sudah ada ukuran. Tidak main-main. Nah ukuran. Satu ayat. Yang punya duit juga itu. Sudah kasih sama guru. Rasanya sudah satu langit. Satu rumah sudah kasih sama guru. Berapa pemilik harga? Minta dipuji. Minta diutamakan. Minta di nomor satukan. Minta diperhatikan. Minta fokus. Apa? Sodakohnya ria. Tidak sodakoh ria. Sampai jumpa di video selanjutnya.